Terkadang dalam beberapa tradisi penyembuhan ada beberapa aturan tertentu untuk memegang orang sakit atau menyalurkan energi penyembuhan kepada pasien. Di beberapa aliran tertentu mengatakan jangan memegang pasien atau menyentuh pasien dengan tangan kiri karena tangan kiri sifatnya menyerap, tangan kanan sifatnya menyalurkan sehingga ada beberapa tradisi menggunakan tangan kiri untuk membayangkan sinar penyembuh atau sinar putih, tangan kanan menyalurkan sehingga dalam beberapa patung atau gambar-gambar dewa ada yang seperti ini, yaitu sifatnya menyalurkan, membelasing dan ini menerima energi, ini menyalurkan. Karena sifat tangan kanan itu karakternya adalah menyalurkan, tangan kiri menyerap sehingga jika kita menyentuh orang sakit atau mengunjungi orang sakit di rumah sakit, dikatakan jangan menyentuh dengan telapak tangan kiri, jentuhlah dengan telapak tangan kanan. Begitu juga di dalam menyalurkan energi atau pengobatan, itu adalah sekeyakinan tertentu dalam penyembuhan. Tangan positif, tangan negatif disatukan akan menyalurkan lampu atau balon pikiran kita, kecerdasan kita, sehingga mundra seperti sebayang seperti ini adalah mundra yang paling lengkap, yaitu menyatukan telapak tangan kanan dan kiri, yaitu positif dan negatif, sehingga maka ketakai kira-kira kita, kecerdasan kita menjadi lebih penyalurkan hidup. Terima kasih telah menonton!